KBRI Kolombo kembali melakukan repatriasi mandiri gelombang kedua Mereka dimulangkan dengan pesawat charter khusus repatriasi ke dunia Indonesia Dengan nomor penerbangan di H9830 Repatriasi mandiri gelombang kedua ini menggunakan rute yang sama seperti gelombang pertama Yang di bendarat pertama di Kolombo membawa 26 WNI dari Sri Lanka Dan melanjutkan penerbangan ke Mali untuk mengakut 321 WNI dari Maladewa Dari 347 WNI tersebut 243 orang akan bendarat di Jakarta Sedangkan sisanya yaitu sebanyak 104 orang dengan kejuan dan pasar Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA-9830 Timah di Kolombo pada pukul 20 WNI dari Kompas Mali Dan lepas landas dari Kolombo menuju Mali pada pukul 22.00 Pesawat dijadwalkan timah di Jakarta dari Mali pada pukul 6.40 WNI Dan di Malaysia Parab yang dirancunkan dengan penerbangan kolom pasar Dengan perkiraan waktu ketibaan pada pukul 19.00 WNI Sebanyak 600 orang dengan Kompas Mali dari KL-Kompas Mali di Kompas Mali Terima kasih telah menonton!